Intro Fakulta Sinu Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Madenia Damayanti SPD Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Nikadir Ayu Apriliana Putri SPD Nikutul Yungita SPD Anak Angkot Ayu Errita Dewi SPD Ketulia Kandil SPD Adi Budi Cahaya Dini SPD Gusti Ayu Kutu Wina Submanisi SPD Dera Kudu Eva Ariane SPD Gusti Ayu Kutu Wina Submanisi SPD Nikatul Yungita Wiscible west Sampai jumpa. 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 Semua hatimu akan berukir di dalam hatiku 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 Pembangunan sejeneknya Seluruh simpitas takkan eritah Universitas Menteri dan Rakyat Universitas Menteri dan Rakyat Pembangunan sejeneknya Pembangunan sejeneknya Seluruh simpitas takkan eritah Pembangunan sejeneknya Pembangunan sejeneknya Pembangunan sejeneknya Menjelaskan kehilangan Pembangunan sejeneknya Pembangunan sejeneknya Pembangunan sejeneknya Pembangunan sejeneknya Pembangunan sejeneknya Pembangunan sejeneknya Garis Miring DL Garis Miring 2016 Pembangunan sejeneknya 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 1. Iwayang Adi Separta MKOM NIM 1729101068 Jenjang S2 Program Pancasarjana Program Studi Ilmu Komputer dengan IPK 3,81 Lama Studi 2 Tahun Predikat Ujian 2. Iguisti Ayu Sintia Kusumadewi MPD NIM 172071011 Jenjang S2 Program Pancasarjana Fakultas Matematika dan Ilmu Ketahuan Alam Program Studi Pendidikan IPA IPK 3,76 Lama Studi 2 Tahun Predikat Ujian 3. Utu Eka Uni Indriya Yastari SPD NIM 1513031041 Jenjang S1 Fakultas MIPA Program Studi Pendidikan Kimian IPK 3,51 Lama Studi 4 Tahun Predikat Ujian 4. Komang Eva Suriak Sini SPD NIM 15150111010 NIM 15150111010 Jenjang S1 Fakultas Teknik dan Kejuruan Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga IPK 3,74 Lama Studi 3 Tahun 11 Bulan Predikat Ujian 5. IGD Leo Rendra Arya Mahaisat Putra IMD NIM 1615021006 Jenjang Diplomatika Fakultas Teknik dan Kejuruan Program Studi Manajemen Informatika IPK 3,62 Lama Studi 2 Tahun 11 Bulan Predikat Ujian 6. IGUSTI Ayyutut Suria Dania SPD NIM 15160110108 Jenjang S1 Fakultas Olaraga dan Kesehatan Prodi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi IPK 3,72 Lama studi 3 tahun 11 bulan Ujian Tujuh Tia Purnama Dewi IMD Kebs NIM 1606-09-1058 Jenjang Diplomatika Program Studi Fakultas Olaraga dan Kesehatan Program Studi Kepidanan IPK 3,78 Lama studi 3 tahun 2 bulan Dengan peredikan sangat memuaskan Lapan Niputu Wismayani Prati SPD NIM 1512-02-1166 Jenjang S1 Fakultas Bahasa dan Seni Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris IPK 3,78 IPK 3,78 Lama studi 4 tahun 1 bulan Dengan peredikan sangat memuaskan Sembilan Diwayan Windiasi SPD NIM 1414-09-1012 Jenjang S1 Fakultas Hukum dan Ilmu Sosiologi Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Program Studi Pendidikan Sosiologi IPK 3,88 Lama studi 5 tahun 1 bulan Dengan peredikan sangat memuaskan Sepuluh IGD Midiartana Putra SPD NIM 151102-1011 Jenjang S1 Fakultas Ilmu Pendidikan Program Studi Teknologi Pendidikan IPK 3,55 Lama studi 4 tahun 2 bulan Peredikan sangat memuaskan Sebelas Niwayan Yela Giana Rose Yamita SPD NIM 151701109 Jenjang S1 Fakultas Ekonomi Program Studi Pendidikan Ekonomi IPK 3,84 Masa studi 4 tahun 2 bulan Peredikan sangat memuaskan Dua belas Aditya Canggara Suarnama AMD NIM 1607-02-1020 Jenjang 2,3 Fakultas Ekonomi Program Studi Akutansi Dengan IPK 3,78 Lama studi 3 tahun 2 bulan Peredikan sangat memuaskan Ditetapkan di Singaraja Pada tanggal 13 November 2016 Rektor Dinyoman jangka NIM 1959-1010-1686-03-1003 Keputusan Rektor Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesa Nomor 2798 Nomor 2798 Garis miring UN48 Garis miring DL Garis miring 2016 Tentang Penghargaan kepada lulusan Berprestasi Pemuncak tingkat Universitas Dalam rangka Wisuda ke-60 Universitas Pendidikan Ganesa Periode November Tahun 2016 Rektor Universitas Pendidikan Ganesa Menimbang Dan seterusnya Mengingat Dan seterusnya Memutuskan Mendetapkan Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesa Tentang Perhargaan Kepada lulusan Berprestasi Pemuncak tingkat Universitas Dalam rangka Wisuda ke-60 Universitas Pendidikan Ganesa Periode November Tahun 2016 Kesatu Memberikan penghargaan Kepada lulusan Berprestasi Pemuncak Tingkat Universitas Dalam rangka Wisuda ke-60 Universitas Pendidikan Ganesa Periode November Tahun 2016 Seperti yang namanya Tercantum Dalam keputusan ini Kedua Keputusan ini Mulai berlaku Pada tanggal Ketetapkan Ditetapkan di Singaraja Pada tanggal 14 November 2016 Rektor Inyuman Jangka NIP 1959 1010 198603 1003 Pertama Kiwayang Adi Separta M.KOM NIP 1729 101068 Jenjang S2 Program Pasar Sarjana Program Sudi Ilmu Komputer IPK 3,81 Lama Sudi 2 Tahun Predikat Kujian 2 Komang Eva Suryastini SPD NIM 1515 011 010 Jenjang S1 Fakultas Teknik dan Kejuruan Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga IPK 3,74 Lama Studi 3 Tahun 11 Bulan Predikat Ujian 3 I.G.D. Leorendra Arya Mahasaputra AMD NIM 1605 02 1006 Jenjang Diplomatika Fakultas Teknik dan Kejuruan Jurusan Program Studi Manajemen Informatika IPK 3,62 Lama Studi 2 Tahun 11 Bulan Predikat Studian Ditetapkan Di Singaraja Pada tanggal 14 November 2019 Rektor Dinyoman Jangkwa NIP 1959 1010 1986 03 103 103 Penhargaan Kepada Lulusan Berkesan Lipa Pemujan Pasca Sarjana Sarjana Dan Diplomatiga Tingkat Program Pasca Sarjana Dan Fakultas Dalam rangka Lulusan Ke-60 Universitas Pendidikan Ganesa Periode November Tahun 2019 Iwayan Adi Sparta M.Kom Program Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Komputer IPK 3,81 Predikat Pujian Igusni Ayu Sintyatu Sumademi MPD Fakultas Matematika dan Ilmu Pengertaan Alam Program Studi Pendidikan IPA IPK 3,76 Predikat Pujian Kutu NK Uni Indra Yastari SPD Fakultas Matematika dan Ilmu Pengertaan Alam Pendidikan Program Studi Pendidikan Kini IPK 3,51 Predikat Pujian Komang Eva Soyasini SPD Fakultas Teknik dan Kejuduan Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga IPK 3,74 Predikat Pujian IGD Leorendra Aryam Samputra Fakultas Teknik dan Kejuduan Program Studi Manajemen Informatika IPK 3,62 Predikat Pujian Idus Dari Fakultas Olahraga dan Kesehatan Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi IPK 3,72 Predikat Pujian Tia Purnama Diri AMBK Fakultas Olahraga dan Kesehatan Program Studi Kebidana IPK 3,78 Predikat Sangat Memuaskan Niputu Wismayangin Meratiwi SPD Fakultas Bahasa dan Seni Pendidikan Bahasa Inggris IPK 3,78 Predikat Sangat Memuaskan Niputu Wismayangin Fakultas Hukum dan Ilmu Sosiologi Program Studi Pendidikan Sosiologi IPK 3,88 Predikat Sangat Memuaskan IG Diri Tanah Putra SPD Fakultas Ilmu Pendidikan Program Studi Teknologi Pendidikan IPK 3,55 Predikat Sangat Memuaskan Niwayangin Lagi Adara Semergi SPD Fakultas Ekonomi Program Studi Pendidikan Ekonomi IPK 3,84 Predikat Sangat Memuaskan Aditya Candra Selanama AMB Fakultas Ekonomi Program Studi D3 Agung Pransi Predikat Sangat Memuaskan Para Wakil Sedawan Berprestasi Tidak Universitas Disilakan Menghadap Rektor Untuk Menerima Priaga Paharga Pahargaan Kepada Lulusan Berprestasi Paharga Tidak Universitas Dalam Rangkawi Sudah Ke-60 Universitas Pendidikan Ganesa Periode November 2019 Iwayan Adi Seperti Program Basiasat Genang Jurusan Ilmu Komputer IPK 3,81 Predikat Pujian Komag M4 Selesini SPD Fakultas Teknik Dan Kejuruan Jurusan Pendidikan Seateraan Keluarga IPK 3,74 Predikat Pujian IGD Loretta Area Paharga Sabota AMD Fakultas Teknik Dan Penjuruan Jurusan Manajemen Informatika IPK 3,62 Predikat Pujian Pem 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 Fethan Pan Pan Selamat menikmati. 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 Hingga kami dapat terus belajar dan pantang menyerah pada proses uji yang kami lakukan Banyak pengalaman yang telah kami pelajari semasa kuliah Baik dalam mengenali potensi diri, berorganisasi maupun dalam bersosialisasi Melalui berbagai kegiatan, kami telah memperoleh banyak pengalaman yang dapat membawa kami Semua dalam proses pendewasaan diri Saya mengucapkan selamat atas prestasi yang kita rai hari ini Jadikan hari ini sebagai hari yang selalu kita syukuri Karena segala sesuatu yang terjadi pada hari ini adalah jawaban dari doa kita di masa lalu Hari ini bukan akhir dari perjuangan Melainkan hari ini kita jadikan sebagai awal baru dari perjuangan yang akan kita lakukan untuk masa depan kita Apapun profesi yang kita kekulinasi, besar harapan saya kita akan memberikan yang terbaik Tetap rendah hati kepada orang lain baik keluarga maupun masyarakat Hari ini pulang kita masa depan dengan kerja keras dan tanggung jawab sesuai dengan keilmuan dan profesi yang kita miliki Untuk teman-teman yang ingin lanjutkan pendidikan yang lebih tinggi Saya ucapkan selamat menempuh pendidikan lanjutan Bagi yang ingin langsung bekerja, saya ucapkan selamat bersaing di dunia Semoga memperoleh pekerjaan, semoga memperoleh pekerjaan sesuai dengan bidang yang digeliti selama ini Dan astro kade kita bisa menjadi orang yang berguna bagi musa dan bangsa Hadirin yang berbahagia Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan acara ini Hingga acara ini berjalan dengan baik dan lancar Perkenankan saya menyampaikan pesan kepada rekan-rekan, sedauan dan sedauan Mari kita harukan citra nama Universitas Pendidikan Ganesa Dengan mengunjukkan bahwa lulusan Universitas Pendidikan Ganesa adalah orang-orang yang bermetal tanggung Berbudi pekerjaan lur Dan siap dihandalkan untuk meraih suatu kesuksesan dimanapun kita berada Ada beberapa hal lagi yang ingin saya sampaikan Mayalah kita bersama merenungkan diri sendiri Mengingat kembali apa yang telah kita perjuangkan selama ini Berterima kasihlah kepada mereka yang memberikan hubungan selama kita berjuang Tetaplah berusaha mengoptimalkan potensi yang ada dalam diri kita Selalu berusaha agar dapat mengimplementasikan ilmu yang telah kita pelajari pada lingkungan sekitar Dan berusaha memberikan yang terbaik untuk kepentingan bersama Demikian yang saya sampaikan dalam acara yang sangat membahagiakan ini Saya memohon maaf apabila ada penyampaian sambutan ini yang kurang berkenan di hati hari ini Selamat atas bisuda dan selamat berkarya menempuh masa depan yang lebih baik Akhirnya saya tutup dengan mengatukan parama santi Om santi 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 om Sempatan rektor universitas pendidikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam, salam, namo budaya, selamat siang Salam sejahtera kepada semua Salam harmoni Salam harmoni Salam世界 Salam sejahtera Salam sejahtera Kalian Salam sejahtera dan terutama yang saya banggakan, yang saya muliakan, seluruh Yusudawan, Yusudawati, beserta keluarga. Pertama-tama, mari kita bersama-sama mengaturkan puji syukur kehadapan ide yang berjuasa, kewarian masa, atas karunia yang dilumpahkan kepada kita, sehingga pada hari ini, detik ini, kita berada dalam kondisi sehat walafiat, penuh semangat dan penuh kebahagiaan, sehingga kita bisa menikuti acara Sidang Terbuka Senat Universitas Pendidikan Gangesa dalam rangka melaksanakan suatu kegiatan yang amat penting, yaitu adalah acara Yusudawati yang ke-60 Universitas Pendidikan Gangesa. Semoga cara ini dapat berjalan lancar dan apa yang diharapkan oleh wakil saudara dalam sambutannya nanti, harus menjadikan yang lebih baik di hari-hari yang akan datang bisa terjadi. Angkota Senat dan hadirin yang saya hormati, diizinkan juga saya atas nama pribadi, institusi, dan seluruh sekitas akademika dengan bangga mempersembahkan 412 Yusudawan di periode Yusuda yang ke-60 ini, yang berasal dari 8 fakultas dan 7 fakultas dan 1 program sarjana, karena ada satu fakultas yang saat ini masih belum menuruskan. Yang pertama itu dari program pasar sarjana, berikutnya dari fakultas Mipa dan Matematika, berikutnya dari fakultas pendidikan, fakultas ekonomi, fakultas peneluhi penjuruan, fakultas HIS, hukum ilmu sosial, fakultas olahraga dan kesehatan. Itu ada 3 fakultas, sama 1 program pasar sarjana. Dari 412 Yusudawan ini, itu yang diusudah hari ini ada 60 orang, Yusudawan dari program pasar sarjana, 290 dari program pendidikan sarjana, dan 62 dari program pendidikan ahli madia. Ini memang biasa, di periode November itu memang paling sedikit. Beda dengan yang di periode Agustus. Di periode Agustus itu kita pasti 2 kali atau 2 hari, karena pasti lebih dari seribu, dan bahkan pernah lebih dari 2 ribu. Nah, Yusudawan kali ini memang merupakan bentuk tanggung jawab juga dari Indonesia kepada bangsa dan negara, bahwa Indonesia telah mampu mencetak terus SDM-SDM yang memiliki keunggulan kompeten dan memiliki daya saing, dan tentunya selalu ditekankan, kundiksa sangat berbangga, karena outputnya memiliki karakter yang diakui oleh masyarakat. Ini sering saya sampaikan, dan selalu harus dipertahankan oleh lulusan. Karena apa? Karena dengan karakter yang bagus itulah, lulusan kita itu bisa diterima di berbagai bidang, dalam artian bukan pada bidang proginya. Anggaplah ada pendidikan bahasa diterima di bangga, pendidikan guru sekolah dasar juga ada diterima di bangga. Karena dari hasil testing katanya, dan juga dari hasil wawancara, mereka-mereka itu, ketika kakak-kakak pelas sedara itu menunjukkan good interpersonal skill. Karakter. Karena saya bertanya langsung kepada kepala bangga. Dia katakan, dia lebih memilih tenaga kerja yang memiliki karakter yang baik, dibandingkan dia yang memiliki kompetensi dan kekampilan yang lainnya. Lebih dia memilih karakter. Karena karakter itu menjadi baik itu urut waktunya panjang. Tapi kalau dia memahami pembukuan, katanya cukup dalam waktu 6 bulan bisa. Oleh karena itu, pesan saya, jadikanlah diri Anda yang lebih mengutamakan karakter. Atau jadikanlah karakter sebagai dasar Anda memperkuat diri bidang kimuan Anda. Apakah itu kompetensinya, apakah nanti Anda harus berdaya saing, dan apakah nanti Anda harus lebih terampil dibandingkan yang lainnya. Tapi dasarnya itu adalah karakter. Bapak-Ibu yang saya hormati, dan juga mengucapkan selamat dan berbahagia pada para wisudawan semuanya yang telah berhasil mengeringkan sebetulnya. Jadi juga dalam sambutan teman saudara, yang disampaikan, dia merasa bangga, bahagia, senang, dia bisa mengakhiri pertempurannya di Indonesia ini selama 4 tahun. Karena dia dari S1. Bisa jari yang dari S2 mungkin 2,5-2 tahun sampai 3 tahun. Diploma 3 mungkin 3 tahun sampai 6 tahun. Tapi saya yakin dengan kegigian saudara, Anda bisa mencapai sukses hingga bisa berada di Alictrium alias di Usudar pada hari ini. Tapi saya yakin mungkin di dalam interaksi selama 3 tahun, 4 tahun, atau mungkin 2 tahun begitu, pasti ada rintangan-rintangan. Pasti ada hamatan yang menyebabkan Anda mungkin stres dan lain sebagainya. Tetapi penghargaan saya adalah Anda adalah orang-orang yang tanggung, karena mampu mengatasi hamatan dan rintangan selama 3 dan 4 tahun. Oleh karena itu, selamat untuk Anda semua, dan juga kepada orang tua, kewali, pemberi beasiswa. Saya juga mengucapkan terima kasih dan berbangga atas keberhasilan anak didik Bapak Ibu, anak kandung Bapak Ibu, atau iak Bapak Kandung, bisa menyelesaikan pendidikan keusahaan ini dengan lebih baik. Separa itu, yang saya hormati, ini menghasilkan keusahaan yang kumpul dan berkarakter. Bagaimana yang saya katakan tadi itu adalah sesuatu yang menjadi hal yang sangat penting bagi pembisa, dan mungkin juga bagi perguruan pembisa yang baik. Karena memang dari karakter yang baik, nanti kita akan bisa menjadikan bangsa ini menjadi lebih baik. Nah, kalau kita simak apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Kandung Bader, ya Bapak Presiden RI yang pertama, Buk Karno, dan menyebut sebagai nasional yang karakter putih, artinya bagaimana kita membangun bangsa ini harus mulai dari pembentukan karakter-karakter yang baik. Nah, ini memang yang saya harapkan juga harus kita tuyukkan sebagai insan akademik yang memiliki visi atau filosofi luar biasa. Sehingga saya melakukan semuanya, tapi tidak pernah melupakan visi kita dan filosofi kita. Ya, untuk nanti Anda bisa hidup lebih baik. Demikian juga Presiden yang tertujuh, Bapak Jokowi, kita menekankan dalam SDM umpul itu landasannya arus karakter. Ya, bagaimana karakter yang bagus, bagaimana adukin produk yang bagus, dan arus SDM itu berakhlak mulia. Artinya masih ini yang diutamakan. Karena memang benar ya, kalau kita lihat, kalau dia hanya pintar secara integral, tetapi bad interpersonal skill, itulah yang mengganggu Indonesia, itu yang mengganggu bangsa dan bahkan dunia. contoh, seorang ilmuwan yang pintar sekali, dia bisa menghasilkan bom, yang luar biasa dasyatnya, kalau itu tanpa karakter yang bagus, itu dilempar di suatu negara, maka negara itu langsung. Oleh karena itu, ke depan dunia harus kita ingin. Dan mungkin di dalam orasi saya, waktu pengukuhan saya, itu barangkali nanti adik-adik bisa baca. Karena saya mengedepankan kepemimpinan yang harmoni. Karena saya yakin, kalau tidak harmoni, itu akan merusak dunia juga. bayangkan kalau Amerika, Korea Utara, Korea Selatan, Jepang, China, ya, tanpa sudah harmonisan dengan negara yang lain, maka dunia ini bisa, bisa kacau. Nah, berikutnya juga, saya menekankan di sini, bahwa penggawaan dan pendidikan karakter, ini tidak hanya dibicarakan saja, oleh dunia ini saat, tapi memang sudah dilakukan, sudah dibuatkan suatu rancangan strategisnya, untuk menuju pada karakter yang baik. Sehingga SDM kita, di dalam melaksanakan bidharma perguruan ini, sudah diarahkan ke sana. Demikian juga, kurikulumnya, juga diarahkan semuanya, berbasis pada karakter. Jadi, di setiap bidharma perguruan ini, di setiap bidharma perguruan ini, ada selangatnya pada karakter itu sendiri. Setiap memang sudah dilakukan, sehingga nanti kalau Anda tidak menunjukkan karakter yang baik, bisa jadi nanti diragukan, bahwa Anda mungkin tidak serius saat Anda berkuliah di dunia. karena di samping ini kan juga, infra, ekstra, kurikuler itu, landasan-landasan ini. Dan selalu saya tekankan, dan mulai, depan ini, barangkali saya akan tingkatkan terus ya, karena saya selalu berpikiran bahwa, untuk keberhasilan di masa depan, kita harus memiliki karakter yang baik. Nah, mengapa? Saya katakan begitu, karena sesungguhnya ke depan, kita tidak tahu, tidak bisa memprediksi lapangan pekerjaan apa yang ada. Artinya, apa ilmu yang kita kewasai, apa kerampilan yang kita kewasai, jadi ini, barangkali ke depan, kita harus usah lagi. Tapi, kalau good character, ya, kita memiliki budaya keputi, dan menikah alat, kalau kita mau menjadi baik, pasti kita akan selalu meningkatkan, kemampuan kita, harus mengejar lagi, kekurang-kekurangnya kita, untuk kita berhasil di zaman itu. Artinya gini, Anda tidak harus berhenti belajar saat ini, tapi harus belajar sepanjang ayat. Long life journey. Nah, itu memang yang saya tekankan kepada saudara, karena menurut prediksi itu, akan ada puluhan, jenis pekerjaan yang akan dilanjut masa yang akan datang, tetapi ini harus kita bisa memprediksi, untuk kita bisa bersaing di sana. Dan juga kita di Indonesia, sudah merancang begitu ya, baik dari segi yang sudah saya katakan tadi, ada SDM-nya, juga kita selalu meningkatkan kata kelola, dan juga peranak-peranak-peranak, walaupun masih belum. Kalau kita pandangkan dengan perguruan tinggi yang lain, kita di Indonesia tidak terlalu kalah, barangkali bisa kita umur. Karena kemarin saya dapat laporan dari Pak Trot Zahri Asin, ternyata dia menjadi, apa namanya itu, visiting lecturer di Filipina, itu dia katakan, kita lebih umur dari sana, yang itu diberikan pengakuan oleh orang di sana. Sehingga dari SDM kita memang tidak kalah hebat. Hanya di prasarana, kalau kita diberikan lagi ingin 1T, yaitu 2T, barangkali kita tidak akan kalah hebat, dibandingkan perguruan tinggi-perguruan tinggi lain di dunia. Saya yakin. Nah, mengapa saya berani katakan begitu? Karena saya 2 minggu yang lalu, saya keliling di Jepang, baik di Kuwate, di Okato Point, dan minggu yang lalu, yang baru datang 2 hari yang lalu, itu saya sudah mengunjungi 1 universitas, kelas dunia. Karena dia memiliki riset yang menjadi umulan dunia. Yaitu di Minggi University of Technology. Memang dia umur dari kita, dari segi risetnya. Kalau SDM-nya juga, kita berdiskusi di sana, karena dia ditemani juga oleh waria 1, ditemani oleh 4 dekan, dan Kakui, utama LP3. Kita tidak kalah hebat. Dari pemahaman, dalam artian SDM. Hanya prasarananya yang kita kalah. Sarananya yang kita salah. Terutnya 1 departemen, itu menubuhi 2 fakultas kita. 1 departemen, gedungnya luar biasa. Ini yang harus kita rancang ke depan, dalam menentang keolah-kelembagaan. Bagaimana yang kita pendapatan BU, kita kecil, harus bisa bergerak cepat. Karena kita harus mampu mengantisipasi, di era deskripsi ini, ada beberapa hal yang harus Anda kuasai. Ini yang sering saya katakan. Ada 4 C yang tidak boleh dikembangkan. Critical thinking, kreatif, kolaboratif, komunikatif. Itu harus bisa. Rugi Anda paham ilmu, tapi kalau tidak memiliki strategi untuk berkolaborasi. Tidak mampu berkomunikasi. Oleh karena itu, pesan saya, saudara, harus selalu meningkatkan kemampuan saudara di bidang IT, informasi teknologi, dan juga bahasa. Bahasa dunia itu adalah bahasa Inggris. Anda akan menjadi orang yang kelas 2 atau seterusnya bila tidak bisa berbahasa Inggris. Dan setelah nanti Anda kembali ke rumah yang belum pintar, lakukan persis-persis lagi yang dari bahasa Inggris tanpa lagi bahasa-bahasa yang lain, apakah itu bahasa Jepang, apakah itu bahasa Mandarin. Saya yakin dengan bahasa itu, Anda akan mampu berkolaborasi, berkomunikasi dengan sesama ilmuwan untuk kemajuan diri Anda dan untuk kemajuan dunia. Karena memang sering sekadar SDI yang munggul, yang seperti DIT, kompeten, berkarakter. Ini yang memang menjadi diri di zaman ini. Nah, Bapak-Ibu yang saya hormati, berangkali lebih lanjut, saya ingin menyampaikan beberapa proposal yang sudah kita lakukan. Nah, kalau di awal saya jadi rektor, kita memang sudah tahap demi tahap mencapai seperti yang sekarang ini bersama dengan pimpinan semua. Baik zaman itu pada rektorat, zaman itu dengan dekanan, dan zaman itu dengan bahasa dan juga seluruh dosen dan pegawai. Kita bisa berada seperti sekarang ini yang telah mendapat penghargaan yang luar biasa. Baik dari Kementerian SDIB dan juga Kementerian SDIB. Kita mendapat kelebihan-kelebihan. Apakah bangunan DC, perguruan itu yang lain tidak dapat? Kita dapat. Yang kita akan resenikan nanti di tahun 22 Desember. Kita juga dipercaya sebagai pelaksana pendidikan dan tatian. Termasuk juga PPG kita, usahanya the best ya. Paling tidak kita the best thing. Nomor 1, 2, 3 paling tidak. Itu karena DM kita dan commitment kita memang dalam luar biasa. dan ini yang harus kita bisa tingkatkan lagi. Biasanya anak itu harus bisa lebih baik dari bapaknya. Bapaknya yang bisa seperti ini, anak harus lebih baik dari saya. Nah, berikutnya juga terobosan-terobosan yang lainnya yang kita lakukan dan ini memang saya tekankan di dalam kita melihat recruitment dosen ini memang nanti saya akan minta pada pimpinan agar wawancara melibatkan atau merancang yang lebih memahami undiksa lebih memahami. Karena bagaimanapun juga SDM dosen itu harus yang betul-betul berkarakter juga. Saya tidak ingin dosen itu hanya pinter tetapi tidak berkarakter. Ini karakternya ini dalam wawancara harus saya saring dan barangkali saya akan minta input untuk mewawancarai semua yang lulus di SKT saya ingin bahwa DL kita dari segi recruitment untuk inputnya ini harus baik. Kita harus membunuhi intrapersonal sikir. Demikian juga dalam proses kita terus berbenah oleh masih masih belum untuk kali ini juga menyebabkan kita tidak cepat bisa mencapai apa yang kita lakukan. Tetapi ada butuh di kita kita memang sudah berloncat cepat dan harapan selamat tidak kita mau jalan pelan-pelan tetapi selamat tetapi kita berloncat cepat dan selamat. Itu yang memang dimutuhkan di dalam pimpinan sehingga banyak sekali hal-hal yang dilakukan. Seperti upamanya kita sudah ber-PPL di luar negeri yang pertama kali saya yang menantar itu ke Prince Sokla University itu ada 12 orang mahasiswa dari beberapa prodi tahun 2018 sudah menjadi 46 itu sudah lebih dari prodi tahun 2017 tahun 2019 98 bayangkan tahun 2000 sebanyak-banyaknya karena memang di Wati di Ogato Kuen itu meminta sebanyak-banyaknya juga yang di University University Teknologi yang minta sebanyak-banyaknya karena apa? karena yang sudah di sana itu menunjukkan karakter yang baik kompeten dan memiliki keterampilan yang tidak jauh beda dibandingkan dengan kamar dan yang baik nah itu memang penampuan dan saya berharap pada lulusan ini para sudah ini nanti bisa berkomunikasi dengan Pak Waria 1 karena Pak Waria 1 dalam rapat saya kemarin saya tugaskan harus ada dari kita yang melanyakan studinya di University of Technology kalau Anda bisa dua di sana saya akan pesankan kepada rektor pengganti saya agar spesifikasi atau kualifikasi ilmu Anda dirancang di dalam formasi sebagai dosen apakah ada yang siap di sini nanti? oke harus siap itu ya jangan hanya pada speed ini Anda berpuas yang disampaikan tadi oleh wakil saudara harus kembangkan lagi potensi-potensi keumulan saudara di masa yang akan datang tidak harus berhenti pada capaian pada hari ini nah disamping PBL TKL ya memang saya ingin menyampaikan mengapa saya sudah keluar negeri karena di Mingjin University of Technology ada program Pastret 3 plus 2 ya dimana kita 3 tahun mulia di sini 2 tahun nanti di sana itu memang untuk adik-adik saudara nanti tetapi yang master reguler dari Anda ini ada program Pastret yang juga saya sampaikan untuk Anda ketahui bahwa itulah terobosan Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun yang memiliki double degree yang diakui dunia ini yang kita nanti sampaikan sehingga Anda semua jangan ragu kalau ada yang plus 3 sepak silahkan file Anda mungkin sudah tahu bahwa ringgin kita tidak kalah hebat dibandingkan yang lain kita ada di 41 dari 4.500 sekian perguruan ini apalagi kalau di presentasi kita ada di ringgin 15 luar biasa dan selalu kita ingin menjadi yang lebih baik karena kita bersepakat semua ya termasuk Anda-Anda di waktu mahasiswa mana kita pernah melakukan suatu perkuatan yang tercelah tidak ada demo di perguruan yang lain dicelah oleh masyarakat Anda terima kasih tidak melakukan demo justru mendapat penghargaan dan pengakuan dari masyarakat itulah salah satu Anda memang telah memiliki gunung-gunung persona sekil memiliki yang menghargai orang tua yang menghargai bapak bangsa yang menghargai presiden kita dan mengapa saya katakan begitu karena kalau saya suka dan suka tapi saya menyebut bapak menteri bapak presiden ya semara apapun saya saya tidak akan mungkin menyebut si ini si itu itulah yang menyebabkan kita menurun dilihat oleh dunia dari segi kos vitaliti dan juga dari segi karakter Anda saya tidak inginkan seperti itu dengan atasan saudara nanti sebut saja dia bapak komunikasi yang baik kolaborasi sehingga akan semua enak semua senang nah ini sudah mulai-mulai yang terakhir karena lumayan ini tapi saya semangat juga menyampaikan sesuatu kepada Anda ini terakhir ini statementnya mas menteri dikut kalau beliau tidak mau disebut pak menteri kalau reto-reto dia harus disebut mas menteri kalau pak menteri dia nana oleh mas menteri baru dia senyum baru dia ketawa ini kan memang yang dikerjakan utama adalah menciptakan guru berkualitas nah sehingga Anda nanti yang ingin jadi guru harus melalui bukan pendaftaran pada program PPH pendidikan profesi guru yang mana disana ada salah satu syaratnya Anda harus duduk set psikologi yang diukur apanya yang diukur adalah kemauan jiwa untuk menjadi guru itu ada asas kecil yang dikoordinasikan yang dikoordinir oleh penelitian pendidikan Indonesia yang berkualitas nanti kalau tidak ada jiwa untuk menjadi guru Anda tidak akan lulus di PPG kalau tidak bisa memiliki sertifikat profesi guru Anda tidak bisa mendapat untuk menjadi guru karena itu saya justru senang karena saya yakin Anda-Anda semua yang dari SPD ini pasti dari awal jiwa gurunya itu sudah muncul saya yakin nanti kalau sudah regulasi yang dibuka tidak dapat jatah 500 Anda bisa tulis Bapak-Ibu yang saya hormati barangkali keberhasilan-keberhasilan kita tidak terlepas dari semuanya seluruh komponen ya saya tidak mengakui bahwa itu adalah produknya daripada pimpinan saja tapi seturuh komponen Bapak-Ibu yang saya hormati mungkin perlu saya sampaikan bahwa pada upacara sudah ke-60 di periode November ini itu ada 412 insurawan yang memiliki prestasi pembuncak tingkat universitas itu ada 3 orang saya harus bacakan lagi ini memang kebanggaan bagi yang yang mendapatkan ini karena ini tidak dicapai dengan indah saya selalu setiap-setiap saya bacakan untuk tidak jelas yang salah jadi diberikan kepada Iwayan Adi Separta MKOM sehingga tadi sudah saya berikan penghargaan 2 3 dia terima jasa dan penghargaan itu dari perang studi Ibu Komudat ini yang penyelitikan Magister dan MPK 3,81 masa studi 2 tahun normalnya kan luas tengah bisa 2 tahun normalnya 4 tahun sampai 7 tahun bisa di bawah itu harus berikutnya yang kedua pengurangan Eva Surias ini SND dorang studi pendidikan jatahan keluarga IPK 34 masa studi 3 tahun 11 bulan yang ketiga Gede Leo Reindra area Mahasaputra AMD berlangsung di manajemen permandika PK 3,62 nah ini barangkali ketiga-tiganya pas dari FDK tetapi bukan karena waria satunya dari FDK karena memang dia pas yang mendapat prestasi pemencah perang udasa dan hadirin yang saya memuliakan ini mungkin lagi saya berpesan kepada seluruh wisudawan karena anda sudah menjadi alumni saat ini bagaimanapun anda selalu saya tekankan di dalam berperilaku ini harus sesuai dengan visi udisa karena visi udisa adalah untuk menjadi universitas sumber beranaskan pacafat ritek di asas tahun 2045 maka bagaimana saudara nanti sebagai cerminan yang bisa di masyarakat harus mampu menunjukkan berhitek ritek ritek kepada Tuhan dengan hati mencintai bersama dan selalu menjaga lingkungan yang baik anda akan diterima dan pasti menjadi orang yang sukses atau yang yang berhasil dan juga saya pesankan untuk tidak pernah melupakan alma mater ya indisa saya mohon selalu saya mencintai konstruktifnya untuk bisa menjadi lebih baik dan juga saya jangan lupa mencapkan terima kasih terutama kepada para usidawan usidawati dan keluarga dan juga mungkin pada para guru besar pada orang dasar dan juga pada dosen pedawir panitia apa namanya itu pada orang suara dari usidawati 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 ini atas participasi dengan baik hingga pelaksanaan usidawati 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 berjalan dengan baik dan juga saya bersama pribadi dan pimpinan juga menyampaikan permohon maaf bila dalam interaksi mungkin anda selama disini atau mungkin dalam pelaksanaan disudawati adalah hal yang tidak berkenan itu mohon dimahamkan dan lagi selamat kepada saudara dengan harapan semoga Tuhan selalu menuntun atau memberikan jalan terang kemanapun saudara melangkah dan yang terakhir mari kita kemandangkan moduh kita yaitu darmanik sejanya kumer biarkan video kunci kewajiban orang bijaksana adalah mengembangkan ilmu pengetahuan dan perhenti terima kasih Om Sandi 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 Om Wassalamualaikum Warahmatullahi Lagu Parasabah Sampai jumpa 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 Sampai jumpa